Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diajul Terkusma Pratiwi Dengan NIM 190-3211-00-120 Saya dari kelas e-commerce B Disini saya akan menjelaskan mengenai CRM Atau Customer Relationship Management Yang pertama yaitu mengenai pengertian Customer Relationship Management atau CRM Customer Relationship Management bukanlah sebuah konsep Melainkan perubahan paradigma untuk perusahaan Di mana CRM merupakan pola hidup yang bertujuan Untuk mengajak customernya menjadi partner Dalam sebuah perusahaan tersebut Dan berkembang untuk memperoleh keuntungan bersama Customer Relationship Management atau CRM Merupakan strategi bisnis yang terdiri dari Software dan layanan yang didesain untuk Meningkatkan keuntungan, profit, pendapatan revenue Dan kepuasan pelanggan atau Customer Statification Caranya adalah dengan membantu berbagai bentuk perusahaan Dalam mengidentifikasi pelanggannya Dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat Serta mempertahankan kesetiaan pelanggannya Yang kedua yaitu mengenai tujuan Customer Relationship Management atau CRM Yang pertama yaitu membuat profil di setahat pelanggan Profil pelanggan keterkaitan dengan segala aktivitas Yang dilakukan oleh pelanggan dalam penggunaan produk Ataupun layanan perusahaan Profil pelanggan akan memberikan gambaran Mengenai kebutuhan, orientasi, serta keinginan mereka Mengenai produk dan layanan perusahaan Dalam hal ini terdapat dua hal yang dapat menjadi parameter perusahaan Dalam menentukan profil pelanggan Yaitu pertama adalah USIC Dan kedua adalah USIC USIC menyangkut seberapa banyak mereka menggunakan produk atau layanan perusahaan Kapan menggunakannya dan produk atau layanan apa saja yang digunakan Sedangkan USIC itu menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa perusahaan Dengan menggabungkan data-data dan dengan berbagai data pendukung lainnya Profil semacam ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif Tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan Tujuan yang kedua yaitu membangun database pelanggan yang kuat Database pelanggan atau konsumen yang kuat adalah kunci utama pelaksanaan customer Relative Management atau CRM Terdapat beberapa orang mengapa sebuah perusahaan itu perlu membangun database pelanggan yang kuat Yang pertama database pelanggan merupakan salah satu aset utama bagi perusahaan Yang dapat dihitung performanya sebagaimana performa finansial yang lain Kedua, dengan database pelanggan dapat dijadikan ukuran mengenai nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa yang mendatang Tujuan yang ketiga yaitu analisis profitabilitas dari tiap pelanggan Dalam analisis profitabilitas terdapat dua hal yang akan dinilai di setiap pelanggan Yaitu penerima revenue dan biaya tokoz Penerima atau revenue dapat dilihat dari berbagai hal seperti dari penggunaan produk atau layanan perusahaan yang telah dikonsumsi sekarang Menghitung seberapa besar kemungkinan penggunaan layanan tersebut pada tahun yang mendatang Kemungkinan penggunaan produk atau layanan yang telah disediakan oleh sebuah perusahaan Sedangkan pada biaya kos yaitu mulai dari biaya akuisi hingga biaya untuk mempertahankan mereka dan biaya dari kesempatan yang hilang Karena melayani pelanggan tersebut Dengan menghitung kedua aspek tersebut yaitu penerimaan revenue dan biaya kos Perusahaan dapat memilah pelanggan mana yang memberikan keuntungan yang lebih banyak dan mana yang tidak Dengan pemilik tersebut akan menjadi alat yang penting bagi perusahaan Tujuan yang keempat yaitu interaksi dengan pelanggan yang lebih targeted dan customised Dengan adanya profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan Informasi ini tentu saja akan mempermudah sebuah perusahaan dalam memberikan penawaran mengenai produk dan layanan yang diselesaikan dengan kebutuhan Selain itu, dengan tingkat kebutuhan yang dipetakan perusahaan, mampu memberikan komunikasi pemasaran terpadu yang lebih customised dan juga personal Selanjutnya yaitu penerapan CRM pada bisnis saya yaitu Ngemi.lead Di mana tahap sistem CRMnya yaitu yang pertama peroleh pelanggan yang baru Yang kedua menambah nilai pelanggan Yang ketiga mempertahankan pelanggan Untuk penerapannya sendiri, di mana seperti pelayanan yang diberikan usaha kami memilih kepada pelanggan Yang pertama, layanan retron bagi produk yang tidak sesuai Yang kedua, pelayanan yang tepat Yang ketiga, memberikan rekomendasi produk Yang keempat, menyediakan jasa pengiriman yang lengkap dan tepat Yang kelima, responsif dalam membalas pesan dari customer Yang keenam, pemberian diskon pada pelanggan atau customer reality Yang ketujuh, penawaran jasa bayaran yang beragam Lalu yang keelapan yaitu, mengirim notifikasi informasi produk terkait Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada rasa kata dalam penyampaian saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh